Intro Dari diri-diri rapat, para pendiri bangsa telah kacang berdebat Atas 500 sebuah yang telah mengorbankan hubungan pendidikan Negara memutuskan Pancasila Sebagai uang untuk harga perjalanan maupun menjaga persatuan Dalam usaha menjaga persatuan tersebut Indonesia melalui politik hukumnya memiliki beragam instrumen kelarangan terhadap ideologi tertentu Yang dianggap dapat mengancam persatuan Awal kelarangan komunisme di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 Tentang pemberantasan kegiatan subversi Setelah terjadinya peristiwa G30S 1965 Pemerintah menerbitkan TAP MPRS tentang penyebaran PKI Pelarangan itu semakin dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 27 1999 Yang mengatur pemidanaan terhadap penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme Peristiwa G30S Yang itu lahir karena Dicabutnya Undang-Undang PNPS tahun Nomor 11 tahun 1963 Tetap ada kekhawatiran Atau ketakutan Apakah ketakutan real Atau ketakutan kita kan Atas komunisme Pelarangan terhadap ideologi komunis berdampak luas Menghasilkan beragam kebijakan yang diskriminatif terhadap orang-orang dan atau keturunan ekstapol Seperti misalnya larangan untuk menjadi bagian dalam birokrasi pemerintahan Termasuk TNI, Polisi, Guru, dan Pegawai Negeri Sipil Selain itu Negara juga memberikan penanda bagi para ekstapol di KTP dan Kartu Keluarga Dengan menyematkan singkatan RT atau ekstapol Bahwa semua penyintas 65 itu di wilayah Kota Jogja tidak boleh berpindah tempat Karena di mana dia ditangkap dan kemudian dia dikembalikan Maka di situ dia harus tinggal sampai mati Berarti kami benar-benar tidak bisa menjadi pegawai negeri Ya itu benar Karena kami ada di data itu Mau tidak mau menjadi bagian mendapatkan dosa turunan Kalau ini tidak berubah Dan dia juga harus siap untuk itu Pelarangan terhadap komunisme juga melahirkan tendesius yang besar di masyarakat Menjadikan isu komunisme sebagai alat serang yang mudah Untuk menjatuhkan dan memfitnah kelompok tertentu Aksi kegiatan Awas PKI dan Yusuf Kumparin aja Jangan jatuh PKI Kumparin aja Kumparin PKI Ini adalah bentuk-bentuk perbuatan Ideologinya itu sendiri gak bisa di Gak bisa di dalam Karena ideologi itu gak pernah fix gitu ya Dia bukan berbeda Dia akan dari dulu akan begitu aja Dia akan ditaksirkan Sesuai dengan apa Nama aja perkembangan dengan konteks Sesuai dengan konteks Walaupun kepercayaan Bisa jadi sama Tapi dia akan berubah Kami pikir Gejolak dan tendensi yang besar terhadap komunisme Senjalan dengan banyak-banyak kasus di pengadilan Mengingat Bisa jadi negara memang sangat keras Sedang menangkapi orang-orang komunis Yang menurut negara Lancang persatuan Kebetulan Gue baru menemukan Satu perkara Perkait pasal 107 Dan seterusnya Itu ya kasus gue dibegok Hal itu menjadi konfirmasi Bahwa ternyata Pelarangan PKI tidak secara subtantif Benar-benar hendak menciptakan persatuan Akan tetapi Pelarangan itu justru Menggampangkan orang-orang Untuk memfitnah Mendiskriminasi Memprosekusi Dan terpecah luar Merdam asa ini Seiring dengan peningkatan kesadaran akan HAM Dan berbagai penelitian sejarah taningan Terjadi dinamika Di antaranya Putusan MK yang mengembalikan hak Memilih dan dipilih keluarga TAPOL PKI Serta kebijakan Habibi Yang menghapus ketentuan Pancasila Sebagai asas tunggal Akan tetapi Kebijakan itu dirasa belum cukup Untuk menuntaskan stigma negatif Yang memicu tendensi perpecahan Hingga kini Bagi kami Persatuan adalah melepaskan jarak-jarak Eksklusifitas perbedaan Antara agama Ras Golongan Termasuk ideologi Sebagai buah pikiran Bukankah persatuan artinya Berdamai dengan perbedaan? Kami sadar betul Negara Butuh ideologi Sebagai haluan Agar tidak boleh Ideologi untuk dijadikan Dasar negara Sebagai kesepakatan bersama Memang diperlukan Untuk menjaga keutuhan Dan kesatuan bangsa Akan tetapi Ideologi dalam kataan Bukankah dan dana akademik Tidak boleh dilarang Tidak boleh dibatasi Juga tidak boleh diskriminasi Sebab itu merupakan Wujud dari pengatangan Terhadap hak kebebasan berkaitan Pelarangan ideologi Yang berimplikasi pada Pembunuhan Stigma negatif Dan tindakan diskriminatif Terhadap korban 65 Bukankah justru menodai Persatuan itu sendiri? Terima kasih kerana menonton!